Selamat datang di kanal Lintas Entertainment, kabar terbaru Lesti dan Rizky Bilar hari ini. Namun mohon hadiakan subscribe anda dan like videonya, oke inilah beritanya. Rizky Bilar siapkan bisnis baru di tahun 2023, tepis tudingan numpang hidup ke Lesti Kejora. Jarangnya tampil di layar kaca membuat Rizky Bilar dituding menumpang hidup kepada istrinya, Lesti Kejora. Padahal, di luar entertainment, Bilar diketahui menggeluti dunia entrepreneur dengan menjalankan beberapa bisnis. Terbaru, Rizky Bilar sempat bertemu seorang pengusaha untuk membicarakan sebuah proyek yang akan direalisasikan di tahun 2023. Hanya saja, pria 27 tahun itu belum mau menjelaskan secara rincin tentang bisnis barunya. Sebenarnya ada beberapa hal yang mau saya jalani, cuma kemarin agak tersendat. Insya Allah di 2023 lah, aku Rizky Bilar di kawasan Ampera, Jakarta Selatan. Sebenarnya kita sudah ekspansi ke beberapa model bisnis. Saya sudah punya F&B, sudah ada snek juga. Tapi saya ingin mencoba hal barulah, tunggu saja. Digitalkan kita juga punya, sambungnya. Lantas, apa yang membuat Rizky Bilar dituding menumpang hidup, padahal banyak ragam usaha yang sudah dijalaninya. Terkait hal itu, Bilar pun mencoba menganalisa. Ini tuh dulu belum ada, omongan seperti ini tuh belum ada saat awal-awal ketemu, Lesti. Tapi saya perhatikan, ketika ketemu sama Lesti, itu kan saya lagi banyak program, lagi getol-getolnya nyari duit. Urai Bilar. Saat itu netizen umum membanding-bandingkan, jadi bukan saat ini saja. Cuma bedanya, netizen umum bilang, wah beruntung banget yang Lesti dapat Bilar, padahal kita sama-sama beruntung, sambungnya. Tak sampai di situ, Bilar melanjutkan, kala itu ada seorang fans yang membuat konten bahwasannya Bilar juga beruntung mendapatkan Lesti ke Jorah. Di samping karir menyanyinya yang moncer, Lesti juga disebut memiliki usaha sendiri. Niatnya untuk membackup Lesti, niatnya supaya tidak ada omongan miring. Padahal sebenarnya, berita tersebut yang dibilang Lesti punya rumah makan, bayarannya ditinggi-tinggikan. Padahal tidak seperti itu, saya sudah mengonfirmasikannya, tapi saya tidak mempermasalahkan hal itu, ucapnya. Namun pada akhirnya ketika kondisi saya tidak bekerja, ini jadi bumerang. Orang menganggap, gila Lesti dibayar segitu, usaha, kok Bilar enggak ngapa-ngapain, tandas Rizky Bilar. Lesti ke Jorah, Rizky Bilar suami bertanggung jawab. Setelah kasus dugaan itu dalam rumah tangga yang menghebohkan publik, pasangan Rizky Bilar dan Lesti ke Jorah terus menjadi sorotan, keduanya kini dari banyak berubah baik. Rizky Bilar dituding macam-macam dengan Lesti ke Jorah, koleksi mobil dan rumah mewahnya dianggap banyak orang adalah hasil jerih payah usaha berdua. Tapi Rizky Bilar memahami hal itu, Lesti ke Jorah juga tampaknya dengan tanggapan tersebut. Menurut Lesti ke Jorah, sang suami adalah manusia biasa yang tidak lepas dari salah, namun baginya Rizky Bilar adalah pria bertanggung jawab bagi keluarga. Allah selalu menjaganya insya Allah, manusia tempatnya salah dan lupa, tapi beliau sosok yang selalu mengedepankan, memprioritaskan keluarga kecil, tulis Lesti ke Jorah di Instagram stories. Tanggung jawab sebagai ayah dan suami, Allah lancarkan segala urusan dan rezeki, amin. Masya Allah tabarokawo, tagar habis gelap terbitlah terang, lanjutnya. Ditemui di kawasan TBC Matupang, Jakarta.